Al-Fatihah 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 Barang siapa yang meninggalkan Tiga Jumat Berurutan Tanpa Kondisi darurat Tanpa Kebutuhan Yang mendesak Maka Allah Akan tutup hati Jadi Al-Mushahidun Al-Quram Dari Sabda-sabda Nabi Muhammad Tadi Kita ambil Faedah Bahawasanya Yang Diancam Dengan Ditutup hatinya Dan tergolong Orang-orang Munafik Itu adalah yang meninggalkan tiga jumatan entah itu secara umum dalam setahun tiga kali, entah itu juga kemudian tiga kali berturut-turut itu yang tahawunan biha yang meremehkannya min ghairi udhrin yang tanpa udhur min ghairi dorotin yang tanpa ada kebutuhan yang darurat yang mendesak, yang membuat dia tidak jumatan inilah yang dianca tapi yang kita lakukan sekarang kita pertama, Alhamdulillah tidak meremehkannya betapa banyak kaum muslimin cinta akan masjid sedih mereka, nangis mereka pengen balik ke masjid dan mudah-mudahan, saya masih berbaik sangka, sebagian kaum muslimin untuk yang di Banjar Masjid Banjar Burma Rtapura ketika mereka sampai level seperti demo untuk jumatan, itu karena cinta masjid rindu mereka ingin jumatan jadi kita tidak meremehkannya bahkan rindu masjid pengen ke masjid sudah banyak keluhan kita dapatkan dari banyak ikhwah bahwasannya ini kalau makin lama, makin futur kita seperti ini tapi subhanallah walaupun di rumah tetap jalankan getatan kepada Allah agar tidak futur artinya yang kita lakukan sekarang Alhamdulillah kita tidak meremehkannya kita punya udhur yang syari'i kita punya yakni kebutuhan maka ancaman-ancaman tadi tidak berlaku kita sedang di masa kondisi di mana kemudian berbahaya untuk kita berkumpul dengan banyak kaum muslimin di satu tempat yaitu masjid anda tidak tahu anda mungkin yang membawa wabah tersebut anda juga tidak tahu jangan-jangan kemudian ketika sekali anda jumatan anda terpapar wabah tersebut dan ini sangat dahsyat hitungannya hari terlepas dari ketentuan Allah anda mati padahal semua kita masih memiliki insya Allah terlepas dari ketentuan umur kita akan takdir Allah takdir Allah akan ketentuan umur kita kita masih bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tahan diri dulu anda jangan takut dengan ancaman kemunafikan anda jangan takut dengan ancaman ditutupnya hati anda which is itu artinya anda orang munafik kenapa? karena anda melakukannya sekarang karena ada sebab karena ada udhur yang syari'i karena darurat bukan karena malas-malasan bukan karena melalaikan bukan karena tanpa ada alasan bukan karena tanpa ada kedaruratan enggak semua kita melaksanakannya karena ada alasan yang kuat wallahu a'lam bisalat maka tentunya ketika kita tidak jumatan kita menggantinya dengan salat urut dan bagaimana tata cara salat yang di rumah sudah kita sebutkan di video yang lain wallahu a'lam bisalat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati